Hari Nakba ke-75 dirayakan oleh Kedutaan Besar Palestina di Jakarta pada Jumat malam. Dutaan Besar Palestina menilai perlunya dukungan Indonesia, menyuarakan kemerdekaan Palestina di forum-forum internasional termasuk KTTG7. Hari Nakba tahun ini menginjak tahun ke-75. Nakba dalam bahasa Arab berarti malapetaka. Istilah yang merujuk pada pengusiran rakyat Palestina dari tanah kelahirannya sendiri untuk menjadi tempat tinggal baru warga Israel oleh pemerintah Inggris pada tahun 1948. Pekan lalu PBB mengakui adanya Hari Nakba yang menjadikan Israel murka atas keputusan PBB tersebut. Dalam perayaan Hari Nakba di Jakarta Jumat malam, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zohair Al-Shun mengatakan penolakan Israel menandakan bahwa masyarakat internasional harus bekerja lebih keras agar krisis di Palestina bisa diselesaikan. Belum lagi ekspansi wilayah Israel yang semakin tidak terkendali. Sejumlah wilayah terancam jatuh ke tangan Israel, bahkan wilayah Hawara di Tepi Barat dinilai Duta Besar Al-Shun bisa menjadi nakba berikutnya bagi warga Palestina. Bersambungan, Jumat malam. 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 Sementara itu, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP, Fadlizon, menilai pemerintah Indonesia perlu mendukung PBB yang mengakui hari Nakba. Pengakuan ini ditolak keras Israel karena menilai PBB tidak bersikap netral. Indonesia perlu mengeluarkan pernyataan mengenai dukungan ini termasuk dalam forum G7 yang sedang dihadiri Presiden Jokowi di Hiroshima, Jepang. Melakukan pembunuhan dan pembantaian terhadap warga Palestina. Tahun ini saja saya kira sudah tercatat lebih dari 100 yang meninggal ya, kalau kita lihat atau hampir 100 gitu. Karena tiap hari mereka melakukan satu upaya-upaya memprovokasi sekaligus menindas warga Palestina. Baik yang ada di Jerusalem, kemudian di tepi barat dan juga di Gaza. Bahkan beberapa waktu ini Gaza dibombardir dan menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak dan kerusakan terhadap berbagai macam infrastruktur dasar termasuk rumah sakit yang dibangun oleh warga Indonesia. Saat disinggung mengenai kemungkinan China menjadi mediator Israel dan Palestina, sebagaimana saat menjadi penengah Iran dan Arab Saudi, Duta Besar Al-Shun mengatakan dia tidak menampik jika kesempatan itu ada. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.